Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Dewi Sejahat kali ini saya akan mencoba sedikit membahas tentang aplikasi itu aplikasi edit video yang saya pakai selama ini dan yang paling saya andalkan ya karena itu fiturnya sangat lengkap sekali yaitu nama aplikasinya itu Camtasia Camtasia studio ya sepakai berisi 9 ya langsung saja kita buka aplikasinya ya Hai saya buka dulu ini dia fiturnya sangat lengkap sekali mulai dari recording maksudnya kita merekam layar ya udah kita buka nah ini dia yang maksud saya fiturnya rek rekord ya untuk merekam screen desktop kita kita langsung bisa merekamnya Nah kalau saat kalau sudah kita rekam nanti akan tersimpulkan projectnya rekamannya dan kemudian bisa langsung kita edit di aplikasi ini sendiri nah ini keunggulannya kadang kalau aplikasi lain hanya merekam tapi butuh aplikasi yang lain untuk mengeditnya nah ini ini akan tasia studio ini Hai fiturnya lengkap mulai dari rekam screen rekam screen desktop kemudian langsung kita bisa editnya misalnya saya buka dulu ya kemudian nanti bisa kita seandainya suaranya atau salah misalnya bisa suara kita kita apa yang kita sampaikan dalam screen rekod itu yang sudah kita rekam bisa kita ganti caranya kita hapisahkan dulu antara suara dan videonya bisa kita bisa kemudian bisa kita hapus kita potong dia mana letak suara yang salah kemudian bisa kita bisa ganti suaranya kita bisa rekam sendiri narasinya nah ini dia fitur ini voice narration nah kalau sudah kita potong suaranya tadi nah bisa kita rekam suara lagi ganti dengan yang baru nah ini keunggulannya bisa kita ubah langsung suaranya nah fitur-fitur ini ada mulai dari teksnya transisi lengkap nah transisinya banyak sekali kemudian ini nah model tulisan pas dia keluar masuk kemudian ini kemudian animasi nah lengkap ya efek suara nah jadi aplikasi edit video yaitu Camtasia ini fiturnya sangat lengkap kita bisa sekedar menampilkan 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 apa namanya eh gambar kita rekam screen bisa kita setting tapi di rekaman ini saya tidak menampilkan gambar saya nah itu dia mungkin untuk pembahasan selanjutnya bisa sampaikan di video video selanjutnya ini hanya pengenalan secara umum aplikasi ini nanti video selanjutnya saya akan jelaskan secara detail cukup sekian dari saya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih